Intro Usia Maya Estianti memang tak muda lagi, namun persona kecantikannya tetap bersinar terang seolah tak kalah saing dengan sejumlah artis muda pendatang baru di jagad hiburan tanah air. Kecantikan janda tiga anak ini makin membuat mata publik terbelalak, manakala dirinya tengah menjalani pemotretan di sebuah studio di bilangan Jakarta Selatan dalam belutan busana muslim lengkap dengan penutup kepala alias hijab. Maka seperti inilah persiapan Maya Estianti setelah berpose di hadapan lensa kamera yang tampak anggun memakai baju tertutup berwarna lembut. Tampil berhijab memang bukan hal baru bagi Maya Estianti, karena sebelumnya Maya pernah muncul dengan baju tertutup bernuansa muslim usai dirinya menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci. Kepulangannya dari Tanah Suci pula membuat wanita kelahiran Surabaya 39 tahun selam itu membawa banyak inspirasi tentang penampilan berhijab yang siap ia bagikan kepada banyak wanita di tanah air. Memang aku terinspirasi ketika kemarin aku pergi umroh, ke Middle East ya, ke Arab gitu. Terus ngeliat baju-baju yang Arab begini, kayaknya pengen banget aku bikin yang di Indonesia seperti apa. Cuma memang ini, baju ini memang karena aku sendiri juga belum berhijab, jadi aku bilang bahwa aku bikin baju ini bisa untuk orang yang berhijab, tapi juga bisa untuk orang yang tidak berhijab juga. Jadi fleksibel gitu. Ya, karena kan kalau waktu aku kemarin ke Middle East itu kan, apa ya? Kalau di sana itu kan warna-warna tanah, warna-warna alam, warna-warna... Waktu di sana kan padang gurun coklat, ya kan, atau misalnya minim tumbuhan hijau, atau abu-abu tanah, ya kan, jadi warna-warna alam. Jadi model ini juga dikombinasikan dengan apa yang ngetrend di Indonesia. Jadi ini perpaduan antara hijab Arab, tapi juga Indonesia juga, yang bisa dipakai untuk orang yang tidak berhijab juga. Sayangnya penampilan Maya Estianti yang tampak sempurna itu seolah terasa kurang tanpa adanya sosok pendamping di sampingnya. 7 tahun hidup menjanda tanpa pasangan memang bukan waktu sebentar. Selama itu pula Maya lebih memilih bergulat dengan kesibukannya sebagai musisi, dan juga mengembangkan sejumlah bisnisnya yang semakin mengular. Tapi sepikah hari-hari Maya menyelami waktu demi waktu tanpa sosok suami di sampingnya. Lagi nunggu waktu kosong gini ya, main-main Instagram, kayak jawabin fan-fans, main di media sosial gitu, lagi nganggur, atau chatting sama seseorang yang stipesial gitu. Ada deh, no comment. Jika Maya Estianti masih betah berselimut sepi, cerita lain datang dari Kartika Putri yang melewati Ramadan dalam suasana bahagia. Selengkapnya hanya di Cumi Camp. Selamat ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.